Halo, bertemu lagi dengan Kanza Malo channel Apa kabar semua teman-teman? Kenal disini ya Nah, biasanya kalau pas lagi musimnya itu Banyak kalau dijual di pasaran sana Itu yang warna kuning-kuning seperti ini Nah Yang gede-gede nih Namanya buah nance teman-teman Nah, seperti ini buahnya Jadi Pas Rasanya itu Agak-agak Gitu-kecut gitu loh teman-teman Nah, ini kan warnanya kuning nih Nah, kalau kuning ini Nah, gini teman-teman Tapi rasanya itu agak kecut gitu Nah, namanya nance Nance teman-teman ya Aku gak suka teman-teman Agak-agak apa ya namanya tuh Kecut-kecut asem gitu loh Nah, kami tuh ada didi begini Nah, gini teman-teman ya Saya nyatuh gak suka ya Nah, seperti ini teman-teman Jadi Nance itu seperti ini Nah, biasanya nance ini Banyak diperjual belikan sama mereka-mereka disini loh Jadi Dijual di pasar itu banyak banget Nah, biasanya nance ini digunakan mereka untuk Bikin jus gitu Jus nance ya namanya ya Nah, gitu teman-teman Ini buahnya banyak banget Jadi Ada juga yang di Ditenam orang Ada juga yang di Ya, apa namanya ya Di Ambil di luar gitu aja Di jalanan gitu Karena ini memang banyak disini kok Gue nance ini banyak banget disini Betulah nih pohonnya yang saya dapetin ini Masih berhijau-hijau ya Belum mateng Banyak dia Belum Belum kuning-kuning Misalnya yang kuning-kuning itu Yang mereka katanya sudah siap untuk dipanen Diambil Terus Mereka makan Terus bikin jus Bikin air-air apa Air nance Mereka bilangnya disini Gugud nance ya Nah, gitu teman-teman tuh Banyak tuh Tuh gini teman-teman ya Nah, kalau udah musimnya itu udah Udah gak gitu Ini namanya nance Nah Itu teman-teman Guanya banyak sih Gitu lah Ya Ini namanya nance teman-teman Saya ngaku ini Nah, itu Nah Itu dia tetas juga banyak sih Itu udah kuning-kuning tuh Badan atasnya Banyak gitu Itu teman-teman ya Nah, ini namanya nance Banyak sekali Dan Disini harganya Kalau tak Kalau buatnya disini Mereka tuh simple banget Apa sih namanya Dalam ini Nah, tuh Itu teman-teman ya Nah, bagian Isi dalamnya ini Kalau udah kuningnya pas itu juga Rasanya gak pahit ke teman-teman Ya, ada Rasanya gak Sedikit Tapi gak Gak pahit banget lagi Tuh Nah, dagingnya ini Nanti dia melepas sendiri aja Tuh Terus di blender Di blender ya Nah, habis itu Baru nanti dibuangin Yang bijinya ini Nah, jadilah dia Si buah nance itu Rasanya gak Gak kecuk-kecuk Gimana gitu ya Kalau pas Dibikinan airnya itu Ini bagusnya Kalau ada yang mau Dicampurin sama masakan Yang agak-agak Kecuk-kecuk kayak gitu Teman-teman Nah, gitu Nah, oke teman-teman Itulah saya hari ini Berbagi sedikit sama teman-teman ya Seperti apa sih Buah nance yang ada disini itu Dan Apa sih yang mereka bikin Untuk buah nance ini Dan juga manfaatnya Nah, nance ini apa Gitu teman-teman Ya Saya berbagi sedikit hari ini Sama teman-teman Semoga Saya gak tahu di Indonesia Ada apa enggak ya Cuma disini sih banjir Dia banyak kali ya Gini-gini ya Namanya buah nance teman-teman Buah nance namanya ini Oke teman-teman Sampai bertemu ya Di video berikutnya Dengan kan Saya mau alis channel Jangan lupa Subscribe Like dan comment Serta share Sama teman-teman semua Makasih banyak Salam Bye Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tuh Ini belum seberapa nih Nah, biasanya Kalau pas sudah Waktu ini itu Dia berjatuhan semua itu Nah, ini kan masih Banyak hijau-hijau nih ya Belum pada Kuning-kuning semua Ini masih banyak hijau-hijau Kalau udah pas kuning-kuning Dia semua udah deh Dia kan jadi Jatuh-jatuh sendiri aja dia Nah, itu yang bagian atas Sudah jadi kuning-kuning semua Nah, ini sayang Gak banyak Adalah Nance Nah, ini teman-teman ya Yang namanya Pona Gak kuat mungkin Ngamuk Banyak banget Itu teman-teman Kuaslah Kalau udah masuknya gitu Selamat mencoba Kuaslah teman-teman Aku udah pas musim ini Kuas banget Tapi sayangnya Aku gak suka sih Gak begitu suka sih Masa nyantuk-nyantuk Kayak buah apa ya Cantik kan Gitu lah Daunnya tuh seperti ini Teman-teman loh ya Daunnya seperti ini Oh, ada musimnya kayak gini Wah, semaktifnya disini Kalau udah pas musimnya gitu Daunnya kayak gini Teman-teman tuh Yups Oke teman-teman Hari ini Itu aja ya